Baik sahabat kita akan lanjutkan untuk mengoreksi makalah tulisan tangan berikutnya Yang ditulis oleh Rizka Alpina Menulis makalah tulisan tangannya yang berjudul menerapkan sikap optimis dan sabar dalam kehidupan Dari covernya sudah bagus menuliskan judul sesuai arahan huruf besar semua Nama dia ditulis huruf besar awal kata saja Kemudian disini sesuai dengan cara penulisan kalimat Yaitu kalimat tujuan penulisan makalah Cover sudah oke karena dia berkreasi untuk menulis logo instansi yang ada di bawah Yang tertulis di bawah logonya Dan cara dia menulis nama instansi sudah betul Dia ada Madrasah Senawian Negeri Tiga Banjar Jambu Burung tahun 2023 Oke mantap sudah untuk covernya Kita lanjutkan ke bagian kata pengantar Oke untuk Mokadimah Mokadimah sudah pas ya ada Arabnya Kemudian ada bahasa Indonesianya dan disini dia menyebutkan judul Huruf besar kecuali kata penghubung dan dalam Huruf besar setiap awal kata saja Kecuali dan dalam di dan ke Kata depan atau kata penghubung Disini ada penulisan ucapan terima kasih Kemudian ada paragraf ucapan permohonan kritik dan saran Kemudian tempat dia menulis Rumpi yang besar 2 Maret 23 Rizka Alpina Oke sudah bagus Kata pengantar sudah tergambar bahwa dia hati-hati Kita lihat ke sistematika penulisan yang ada di dalam daftar isinya Sudah ada nomor halaman Sudah ditulis dengan benar Huruf besar setiap awal kata Seti semua judul ya Judul bab juga huruf besar semua Kecuali subjudul bab huruf besar Hanya awal kata Oke kecuali dan di dan ke Itu huruf kecil Betul ya Dalam juga huruf kecil Betul Nah satu ini Kayak huruf kecil ya Tapi mungkin maksudnya menulis huruf besar Hanya saja Ya kebiasaan mungkin ya Jadi kayak huruf kecil gitu Menutup huruf besar semua Kemudian ada 2 isis Kesimpulan dan saran-saran Oke sudah betul Kita lanjut ke bab 1 Latar belakang Oke Di latar belakang dia sudah mengutip di paragraf ini Di buku Nur Hadi Tahun 2020 Halaman 78 Ini dia mengutip berarti ya Boleh Gak apa-apa Rumusan masalah terdiri dari Kalimat tanya Kata tanya 5W plus 1H Apa siapa Kapan dimana Oke sudah betul Kemudian ada tujuan penulisan Oke tujuan penulisannya juga Sudah mantap Ada 3 sesuai dengan Rumusan masalahnya Dan ada kata penghubung Kalimat pengantar Ya untuk menghubungkan dengan bagian sebelumnya Kita masuk ke bab 2 Bab 2 Pembahasan Terdiri dari pengertian Kemudian isi kandungan Nah ini dia menulis Dan mengutip di bukunya Punya Suriyati Tahun 2022 Halaman 31 Ya Dan Bagian B nya kita lihat Dia mengutip lagi Harus wajib mengutip Di bukunya Nur Hadi Tahun 2020 Halaman 84 Oke Kita lanjutkan Ke Bagian berikutnya Ya ini dia sudah mengutip Di bukunya Nur Hadi Hanya ada satu Buku yang kita temukan Dikutip berkali-kali Kayaknya dia punya satu buku aja nih ya Tapi kita lihat nanti Bagian bab 3 penutup Ada kesimpulan dan saran-saran Nah ini Dia tulis sesuai dengan Rumusan masalah dan tujuan penulisannya Saran-saran pun juga Menyesuaikan dengan Kesimpulan yang sudah dia buat Oke sudah bagus Ada nomor halaman Di margin bawah Nah Kita lihat daftar pustaka Dia susun Ada dua daftar pustaka Dan di abjad H di atas Nama belakang H Hadi Asal Nur Hadi Dia tulis nama belakangnya dulu Hadi Dan disini juga ditulis Suryati Karena hanya ada satu kata Jadi tidak ada nama belakangnya Dan kemudian di abjad HS Ada tahun Kemudian Judul buku yang dia kutip Di garis bawah Ditulis suruh besar awal kata Oke mantap Kemudian nama penerbit Kokot terbit Dan nama penerbit Oke sudah bagus Ini tulisannya Sangat rapi Ini dia juga Sudah bagus juga ya Ditulis suruh besar awal kata Kecuali Ada Dan Kata penghubung Dalam Kata depan Di Kata depan Ke Itu ditulis huruf Kecil Untuk disini ya Oke sudah betul Kita lanjut Ke bagian Daptar riwayat Hidup Nah di bagian Daptar riwayat hidup ini Dia sudah menuliskan dengan benar Namanya sendiri Huruf besar awal kata Kemudian tempat Lahir Juga huruf besar awal kata Diberi koma Dan tangga Untuk memisah antara tempat Dan tangga Lahirnya Ada nisnya juga Dan data cukup lengkap Sesuai dengan data Yang dia miliki Sini ada tempat Koma Ya tangga Dia menyelesaikan Dan ada nama lengkap Dia sampai ke tanda tangan Oke mantap sekali Dan terakhir ditutup Dengan margin Yang dia gunakan ketika Menulis makalah ini Margin atas Empat kiri Empat Kanan Tiga Bawah Tiga Oke Sudah bagus tulisannya Lumayan Kita akan beri nilai Untuk dia ini Ya Lumayan ini ya Tapi Agak di bawah dari Yang tadi Yang tadi bagus ya Oke Kita kasih nilai Sembilan puluh Lima Oke Lumayan ya Untuk Makalahnya ini Sahabat Ohaji Banjar Nah jadi jangan lupa Ketika menulis makalah Kita mulai dari tulisangan Dahulu Dan yang terpenting Keahlian kita Untuk mengutip Di buku literatur ya Di buku literatur Yang relevan dengan Makalah Yang kita tulis Nah ini Gidulnya Menerapkan Sikap optimis Dan sabar dalam kehidupan Dan dia Mengambil buku-buku Yang sesuai dengan Topik yang Sedang Dia bahas Jadi Langkah-langkahnya Sudah betul Pilih topik Cari buku Dan susun Oke Sampai jumpa Di koreksi Makalah tulisan tangan berikutnya Terima kasih